Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Guru Ritman Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, and share Menurut Ibn Katsir, dalam kitabnya Bidayah wa'al nihayat Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babylonia Iraq sekitar tahun 1822 sebelum Masyai Beliau memiliki anak bernama Ismail dan Ishaq Ismail sering juga disebut bapaknya orang-orang Arab Selanjutnya, dari Nabi Ishaq alaihi salam memiliki anak bernama Yaakob Yang juga dinamakan Israim dan kelak termasuk salah satu dari 25 Nabi Dan keturunnya disebut Bani Israel Dari keturunan Nabi Ishaq inilah akan ada anak yang taat kepada Alor Dan sebagian lagi akan menjadi keturunan Zalim Inilah yang kelak menjadi bangsa Israel Dalam Al-Quran dikatakan di surah As-Shafat ayat 112 dan 113 yang bunyinya Dan kami memberi dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq Seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang selain Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah Sementara dengan istri keduanya, Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai putra bernama Ismail Yang telah kemudian menurunkan bangsa-bangsa Arab Hijaz Nabi Yaqob alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishaq alaihi salam Mendapatkan tugas kenabiannya dari alam dalam rangka melancarkan tugasnya Allah memberikan Yaqob 4 orang istri dan 12 anak Isteri pertama Nabi Yaqob adalah Liar Melahirkan 6 orang anak Rawabil, Samiyun, Lawiyah, Yahudzah, Bagzakir dan Zambalan Isteri kedua Nabi Yaqob yaitu Rahil melahirkan 2 anak Yusuf dan Benyamin Isteri ketiga Nabi Yaqob adalah Zalifal Melahirkan 2 anak Saab dan Asil Dan istri keempatnya Balihar Melahirkan anak Dana dan Naftalia Sebagian besar Nabi dan Imam pemuka agama Bani Ishaim Merupakan keturunan Lewin Beberapa keturunannya antara lain Musa, Harun, Samuin atau Samuan Ilyas atau Alia, Sakaria dan Yahya atau Yohanes Pembaptis Sebagian pendapat menyatakan bahwa Mariam atau Maria termasuk keturunan Lewin Dalam Islam Yaqob adalah orang sholah Dan sebagai seorang Nabi Meski namanya cukup banyak disebutkan Bila dibandingkan Nabi yang lain Kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran Hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya Israel adalah nama kedua untuk Yaqob alai Hisalan Dan kepada Yaqob inilah Banil Srein atau bangsa Israel bernasab Arti Israel sendiri seperti termaktub dari benerapa sumber Adalah pilihan alai atau hamba alok Adapun makna harfian atau etimologis menurut kaum Yahudi Ialah orang yang bergulat dengan Tuhan Di dalam bahasa mereka Isa artinya bergulat Sedangkan El artinya Tuhan Diartikan demikian karena orang-orang Yahudi ini meyakini Seperti yang tertera dalam kitab Taurat Bahwa Yaqob pernah bergulat melawan Al-Alar dan berhasil mengalahkannya Dalam Al-Quran nama Yaqob disebut 16 kali Dia juga disebut dengan Israel sebanyak dua kali Dalam Al-Quran tidak dikisahkan mengenai Yaqob yang berdakwah kepada kaum tertentu Tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia tentang kehidupan di akhirat Dalam Al-Quran Nabi Yaqob kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishaid Juga dengan beberapa Nabi yang lain menegaskan kedudukannya sebagai Nabi Orang selir dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah Allah menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada wahyu alam Baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Yaqob juga diperintahkan hal yang sama untuk berserah diri kepada Allah Pada mulanya keturunan Nabi Yaqob hidup di wilayah tengah Palestina Kemudian pindah ke daerah Gurun Nakob, selatan Palestina serta dekat dengan semenanjung Sinai Baik dalam Al-Quran ataupun Al-Kitab menyebutkan mengenai wasiat Yaqob sebelum meninggal Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Yaqob alaihi salam bertanya kepada anak-anaknya Adakah kamu hadir ketika Yaqob didatangi tanda-tanda kematian Ketika ia berkata kepada anak-anaknya Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaid Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami tunduk dan patuh Al-Baqarah ayat 133 Masyiat Yaqob dalam Al-Kitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang Seperti keturunan Yahuda atau Yahudi akan mewarisi tongkat kerajaan Keturunan Zimbulan akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal Keturunan Asyar akan memiliki makanan bawah berlimpah Dan akan memberikan santapan raja-raja Dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang cantik dan tampan Semasa hidupnya Nabi Yaqob melakukan perjalanan ke utara Irak Kembali Palestina dan akhirnya menetap di Mesir hingga meninggal di usia 147 tahun Dia dimakamkan di Hebron, Palestina bersebelahan dengan makam ayahnya Jenazahnya diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya Para pegawai raja dan para sesepuh istana Nabi Yaqob dikebumikan di Gua Mahpelagua para bapak leluhur di Hebron Bersama Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Riga, dan Melayat Setelah menjadi wilayah kehalifahan Tempat ini didirikan sebuah masyid yang kini kita kenal dengan Masyid Ibrahimi Yaitu di kota Hebron tepi barat Palestina Bani Israel yang disebut Al-Quran Merupakan keturunan Nabi Yaqob ala Hisam Berbeda dengan Israel sekarang ini Yang didominasi oleh Sionisme Demikian sejarah dan penjelasan singkatnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum